Kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Cez terhadap korban David Ozora jadi pintu gerbang terungkapnya harta kekayaan hingga gaya hidup para pejabat. Ayah Mario Dandi, Rafael Aluntri Sambodo yang pertama terungkap, warganet pun ramai berburu para pejabat yang kerap pamer harta di media sosial. Munculah nama ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Masih dari lingkungan Kementerian Keuangan, ada Andi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar. Ada pula Kepala Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, WS. Seluruh pejabat dan ex-pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan ini berujung pada klarifikasi di KPK mengenai harta kekayaannya. Terbaru ada anak buah Menteri ATN, Kepala BPN Hadi Cahyanto bernama Sudarman Harja Saputra, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Sosok Sudarman Harja Saputra tengah menjadi sorotan lantaran istrinya yang diduga menerapkan gaya hidup mewah. Harta kekayaan Sudarman Harja Saputra pun ikut disorot. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, pada Maret tahun 2022, Sudarman Harja Saputra mempunyai harta senilai 14,7 miliar rupiah. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga mengungkapkan pernyataannya soal transaksi 300 triliun rupiah yang janggal di Kemenkeu berawal dari kasus penganiayaan oleh ex-anak pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi, kepada David Ozora. Direktorat Jenderal Pajak, BJP, di Kanwil Pajak, Jakarta Selatan II. Rafael dipecat dari jabatannya oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023, karena kasus anaknya, Mario Dandi Satrio yang melakukan penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor, Kristalino David Ozora. Selain itu, Mario sebagai seorang anak pejabat tidak menjaga etika dan nama baik orang tuanya. Dikutip dari tribun tanda hubungtimur.com, Eko Darmanto dipecat dari jabatannya sebagai kepala BEA Cukai Yogyakarta. Ia dipecat karena sumber harta kekayaannya menjadi pertanyaan hingga akhirnya Eko dibebas tugaskan dari jabatannya. Eko diketahui suka memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial, yakni Instagram pribadinya at Eko Garis Bawah Darmanto Garis Bawah BC. Dalam unggahannya di Instagram itu, Eko kerap menunjukkan gaya hidup hedonis dan memamerkan mobil mewah yang dimilikinya. Eko membagikan foto-fotonya bersama dengan Moge Harley Davidson, mobil antik, dan pesawat sesnat. Andi Pramono merupakan kepala BEA Cukai Makassar yang kini menjadi sorotan publik karena putrinya kerap memamerkan harta ke media sosial. Di akun Instagram pribadinya tersebut, putri Andi memamerkan harta dan barang-barang branded. Dikutip dari tribunjatim.com, putri Andi Pramono berfoto di Paris pakai jaket Balenciaga senilai 22 juta rupiah. Selain itu juga jepit rambut putri Andi Pramono warna emas dan bermerek Versace yang digunakan di dalam foto tersebut seharga 2,5 juta rupiah. Nama Wahono Saputro yang merupakan kepala kantor pajak Madya Jakarta Timur, kini ikut terseret pusaran kasus Rafael Aluntri Sambodo. Wahono saat ini tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, lantaran memiliki harta kekayaan yang dimilai tak wajar. Selain harus memberikan klarifikasi soal harta kekayaannya, Wahono juga harus melakukan klarifikasi terkait dengan kepemilikan saham oleh istrinya di perusahaan yang terafiliasi dengan istri Rafael Aluntri Sambodo, Ermi K. Meike Tondorek, Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra dipanggil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, ATR BPN, buntut dari istrinya yang suka pamer gaya hidup mewah di media sosial. Kepala Biroh Homas Kementerian ATR BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa Sudarman Harja Saputra sudah dipanggil sejak Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023, lalu. Sejauh ini sudah kami minta klarifikasi dan sekarang masih pendalaman. Nanti hasilnya kami sampaikan ya, ujar Yulia, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023.